Jumlah penyalur yang diresmikan pada hari ini berjumlah sebanyak 29 penyalur. Peresmian BBM Satu Harga di Natuna pada hari ini tentunya membuktikan bahwa negara hadir di pulau terluar Indonesia untuk mewujudkan ketersediaan energi yang mudah diakses dengan harga yang terjangkau. Melalui kebijakan BBM Satu Harga ini diharapkan daerah di luar Jawa dapat menikmati harga BBM dengan harga yang sama dengan di pulau Jawa. Sehingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud dan juga bisa memberikan multiflyer efek terhadap pertumbuhan ekonomi di seluruh daerah. Saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah, kepada Pertamina, kemudian juga kepada tentunya Pertamina Patraniaga serta seluruh stakeholder terkait. Pada kesempatan ini tentunya kami dari pemerintah Kabupaten Natuna menyambut baik apa yang sudah dibuat oleh Pertamina BPH Migas berkaitan dengan minyak satu harga di Kabupaten Natuna. Dan saya mendukung sepenuhnya kehadiran dari yang sudah dilakukan saat ini mudah-mudahan mengatasi persoalan-persoalan minyak yang ada di Kabupaten Natuna ini. Berjalannya waktu, perlahan-lahan di Natuna ini sudah belasan tempat pengisian minyak itu yang dibuat oleh Pertamina. Luar biasa, ada 13 kalau salah. Dengan adanya BBM satu harga ini, kami berharap bahwa ini juga dapat membantu masyarakat untuk bisa mendapatkan energi atau bahan bakar lebih mudah dengan harga yang memang lebih terjangkau. Dan tentu saja dengan hal ini diharapkan perekonomian akan berputar lebih cepat dan juga akan semakin membantu dan mendorong perkembangan daerah. Kami ini diberi kesempatan untuk menjalankan tugas dengan baik. Menyampaikan energi sampai ke titik terjauh. Kami dari Pertamina juga berharap dan juga mengundang seluruh pihak untuk bersama-sama mengawasi supaya memang bahan bakar satu harga ini dapat benar-benar sampai kesasarannya dan juga tepat. Terima kasih telah menonton!